sahabat yanmo pada hari ini kita mendapatkan sebuah kasus fraktur ya pada engkol sendi pinggang ya jadi ini kaki kelihatan sekali panjang sebelah ya ini master di pantai jajanmu mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak ini diambil patah atau lepas jadi engkolnya ini saudaraku kita akan dan segera melakukan reposisi jadi seperti ini kita bismillah nah ini teman-teman teman-teman bisa melihat nah kakinya sudah sama lagi seolah-olah di gerakan batin ya Allah Alhamdulillah ini teman-teman bisa langsung dilihat ya tadi kaki panjangnya selisih 15 cm ada ini hari ini sudah langsung saya ya Insyaallah Alhamdulillah ya bimbing ya 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 kan ya 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 Alhamdulillah ya Allah Ini untuk menangani kasus seperti itu kita hanya mereposisi ya Memang kasus seperti ini untuk tahap penanganannya lebih lama dibandingkan fraktur di tulang yang lainnya Kenapa demikian karena pada pas eklan sendi itu tidak bisa kita lakukan imobilisasi ya Jadi kita tidak bisa melakukan rangsel dengan tali ataupun gabok dengan kayu tidak bisa Nah nanti untuk tahap penanganannya jadi pasien ini sesering mungkin harus duduk untuk supaya posisinya itu melepaskan posisi seperti itu Insya Allah dari ratusan pasien yang seperti itu Alhamdulillah diberikan kesembuhan melalui pantas hati yang ini Jadi kami di pantas hati yang ini berusaha hadir untuk memberikan terbosan dalam efisiensi waktu penanganan dan efisiensi biaya Yang insya Allah kami akan selalu terus mengabok diri supaya betul-betul kami bisa menebar manfaat kepada seluruh umat Terima kasih Terima kasih